KTT AIS Forum 2023 telah dibuka dengan penuh semangat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Bali Nusa II Convention Center BNDCC pada Rabu 11 Oktober 2023. Acara ini menandai momen sejarah pertama bagi Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau Archipelagic and Island States Forum. Dalam pidato pembukaannya, Presiden mengajak para pemimpin negara kepulauan dan negara pulau untuk memperkuat kerjasama, terutama dalam mengatasi masalah kelautan yang semakin mendesak. Presiden Jokowi menegaskan betapa pentingnya lautan dalam menghubungkan negara-negara kepulauan dan pulau. Laut bukanlah pemisah antar daratan, melainkan pemersatu yang menghubungkan berbagai wilayah. Dalam konteks ini, Presiden merujuk kepada tentangan kompleks yang dihadapi bersama, seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Sebagai ilustrasi, Presiden menyebutkan bahwa membuang sampah di daratan tidak selalu menghasilkan dampak di tempat lain di dunia. Namun jika sampah dibuang ke laut, sampah tersebut dapat mencapai daratan manapun di seluruh dunia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kolaborasi dan solidaritas antara negara kepulauan dan negara pulau dalam menemukan solusi strategis, konkret, dan taktis untuk mengatasi masalah kelautan bersama. KTT AIS Forum 2023 menawarkan peluang besar untuk menetapkan arah kolaborasi di masa depan. Ada tiga poin utama yang harus didorong bersama. Pertama, solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai prinsip yang menjadi pegangan bersama. Kedua, prioritas pada kerjasama konkret yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Ketiga, pengembangan kerangka kerjasama yang tangguh dan dinamis untuk menghadapi tantangan-tantangan mendatang. Indonesia telah konsisten dalam mendukung kepentingan negara kepulauan dan negara berkembang, baik di KTT G20 tahun lalu maupun dalam forum-forum regional seperti KTT ASEAN. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk menyediakan dada hibah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung negara kepulauan dan negara berkembang. Presiden Joko Widodo juga mengajak seluruh negara yang hadir untuk terus menjalin kesatuan dan kolaborasi. Semboyan Let Us Work and Work Together menjadi moto penting dalam mengatasi tantangan global bersama. Dalam acara pembukaan KTT AIS Forum 2023, menurut hadir berbagai pejabat penting seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Tak ketinggalan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga ikut hadir. Menteri Komunikasi dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Menteri Komunikasi dan Ekonomi Kreatif Sandiaga